Yo! Udah hari minggu lagi cuy! Udah saatnya kita melanjutkan Om-Om Kaiju Overpower! Sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support gua dengan cara memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Biar apa? Biar gua bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oh iya, buat yang mau support lebih, join aja membership Gocingane Wam 2 di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kaiju Hachigo, episode ke-10! Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan sang kaiju merah darah yang beradu mekanik melawan wakil Kapten Hosina. Namun ketika Okonogi dan semua orang di ruang komando mengira Hosina telah mengalahkannya, Sayangnya sang kaiju merah darah masih hidup dan justru semakin kuat, Bahkan sampai bisa menaikkan kekuatannya sendiri ke angka 9,0 atau setara dengan daik kaiju. Melihat betapa besarnya sang kaiju merah, Sontak semua orang di ruang komando pun sangat-sangat terkejut. Apalagi dengan ukurannya yang dikhawatirkan, sudah bukan spesialisasinya Hosina lagi. Di saat yang bersamaan Kafka terlihat semakin kesakitan, Akibat gelombang transmisi pasca berevolusi dari sang kaiju merah tadi. Meski sudah bukan porsinya lagi, Tapi Hosina tetap nekat menyerangnya, Meski tahu itu semua akan sia-sia. Melihat perjuangan wakil Kapten mereka saat ini, Okonogi dan semua orang pun jadi sangat kagum karena serangan Hosina, Yang bisa mengikuti perubahan ukurannya. Tapi ya kembali lagi, Serangannya itu tetap sia-sia. Setelah mengambil jarak darinya, Apa yang bisa dilakukan oleh si Hosina saat ini hanyalah meningkatkan kecepatan, Dan memfokuskan serangannya ke inti yang ada di belakang punggungnya. Namun yang terjadi, Ya, di saat-saat seperti itu Hosina malah mengalami overheat, Yang membuat sistem dan juga Okonogi memperingati akan sangat berbahaya, Kalau sampai Hosina nekat melawannya. Nah, kaiju merah itu lalu meluncurkan beberapa kaiju untuk dijadikan misil hidup, Yang akan langsung meledak saat menghantam tanah. Asap dari ledakan para Honju tadi pun dimanfaatkan oleh si Hosina, Sebagai tabir asap, Sehingga membuatnya bisa menyelinap ke belakang kaiju merah itu, Lewat salah satu gedung di belakangnya. Namun, ternyata... Brutal edan cuy! Bisa munculin banyak mata gitu dong! Curang banget sumpah! Setelah mendapatkan serangan tolak darinya, Menapelkan sistem AI pada bajunya yang menonaktifkan pelepasan kekuatannya, Dan memintanya untuk segera diberi perawatan medis. Okonogi pun sangat histeris melihat wakil kaptennya saat ini, Telah terkapar tidak bergerak sama sekali. Dalam pingsan sejenaknya itu, Hosina teringat kembali dengan kenangan masa lalu saat masih bocil. Meski dianggap sebagai jenis berpedang, Tapi di jaman penginvasian kaiju ini skill berpedang, Dianggap tidak berguna sama sekali. Di tengah betapa histerisnya Okonogi, Hosina menenangkannya karena dia masih hidup saat ini. Setelah berusaha keras hanya untuk bangkit lagi, Hosina yang udah gak memiliki cara lagi hanya bisa memaksakan diri, Sembari menanyakan kondisi warga kota sekarang. Mendengar evakuasi yang hampir selesai, Hosina pun sangat senang dan berniat melaksanakan tugasnya di tempat itu. Regenerasi gak ngotak pun terus dilakukan oleh si kaiju merah itu sejak tadi. Yang bahkan dirinya sampai memperingati Hosina, Bahwa melee weapon macam gitu gak bakalan mempan, Untuk melukainya sama sekali. Hosina yang mendengarnya pun mengaku telah mengetahuinya, Karena ternyata sang wakil kapten ini ternyata memiliki output power yang sangat-sangat rendah. Kala itu, semua orang berpendapat Hosina pasti akan mati jika hanya mengandalkan sebuah pedang. Namun dari semua orang-orang itu ada satu sosok yang mengatakan hal sebaliknya. Dan sosok tersebut adalah Mina yang memiliki pandangan jauh ke depan. Berbeda halnya dengan Hosina, Mina bukanlah ahli pedang sama sekali. Bahkan dirinya kalau bisa, ogah untuk memegang pisau dapur di masa depan. Oleh karena itulah, dia membutuhkan seseorang yang bisa membukakan jalan supaya dirinya bisa menembaki semua kaiju di hadapannya. Saking menghormati sosok kaptennya itu, Hosina sampai rela mempertaruhkan nyawanya demi bisa melindungi pangkalan tachikawa mereka. Sayang sekali, meski pergerakannya barusan sangatlah epik, Tapi ketika Hosina mau melanjutkan serangan berikutnya, kaiju merah itu berasa menangkapnya dan bersiap untuk memakannya. Melihat hal itu, Kafka pun tak tinggal diam dan terlihat akan menyelamatkannya. Namun sesaat sebelum dia mau bertransformasi jadi seekor kaiju nomor 8, secara tidak terduga ini yang terjadi. Tanpa meminta izin pelepasan dulu, Mina terlihat menembakkan senjatanya, tapi cuma bisa mengenai bagian tangannya si kaiju merah doang. Dan kalau kalian sadar, barusan pemacan besarnya si Mina ini menahan tubuh majikannya, yang tersentak saat menembakkan senjatanya sendiri. Hah, apakah itu salah satu tugasnya? Meski tangannya baru aja terputus, tapi cuma dalam beberapa detik doang, tangannya itu bisa langsung pulih sutuhnya. Setelah Okonogi memberitahu inti kaiju merah ada di sekitar VT Bratorax keempat sampai keenam, Hosina terlihat memaksakan diri lagi, dengan mengaktifkan output powernya lagi, bahkan di angka 63%. Okonogi yang melihat hal itu pun kembali memperingatinya, karena serangan tempurnya itu telah mengalami overheat. Dan iya, meski serangannya cukup dalam, tapi regenerasi kaiju merah membuat serangan tadi jadi sangatlah sia-sia. Di tengah Hosina yang lagi mikir mau nyari kekuatan di mana, secara tiba-tiba Kikoro muncul untuk menyerang kakinya si kaiju merah, tapi langsung terpental begitu aja, karena kekuatannya telah terkura sangat banyak. Hosina lalu memintanya untuk menyerang bagian yang akan ia tembus nanti. Sampai akhirnya... Meski berhasil mendaratkan satu serangan yang mampu membuat si kaiju merah itu bertekuk lutut, tapi sayangnya giliran Kikoro yang mengalami overheat. Hosina yang melihatnya pun merasa serangan mereka tadi, lebih dari cukup untuk membuka sebuah celah. Singkat waktu, setelah inti kaiju merah itu terlihat, napalkan semua pasukan yang datang untuk menjauhkan para kaiju dari kapten mereka. Satu peluru yang tersisa untuk menghabisi sang kaiju merah. Semua kekuatan pun dikerahkan oleh seluruh personel divisi ketiga. Bahkan Hosina masih nekat mengelur waktu, sampai cooldown ultinya si Mina ini selesai. Setelah banyak sekali perjuangan supaya kaiju merah itu tidak bisa bergenerasi lagi, Hosina terlihat terus dan terus menebas dengan harapan gerakannya bisa jadi semakin cepat. Lima detik lagi sampai cooldown ultinya selesai. Harapan ada pada perjuangan mereka yang harus mempertahankan kondisi dari inti kaiju merah yang telah ditemukan. Sesaat setelah Hosina melompat ke udara, kaiju merah itu nampak akan melahapnya. Namun di saat yang bersamaan Mina berterima kasih dan bersyukur karena telah menjadikan Hosina sebagai wakil kaptennya. Dan pada akhirnya... Singkat cerita, semua personel divisi ketiga terlihat bersuara karena mengira semua telah selesai. Yang bahkan, momen perjuangan semua orang tadi sampai membuat si Kafka ini menangis haru dan berharap bisa jadi seperti mereka suatu saat nanti. Ichiki meralu meledek tampang nangis senpai-nya itu yang terlihat sangat aneh baginya. Setelah diamuk-amukin, Ichikawa mengingatkan bahwa ini semua adalah awalan dari perjuangan mereka nantinya. Nah, 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 di tengah rasa bahagia semua orang di sana yang mengira bisa istirahat habis ini tapi macan putihnya Mina ini seperti bereaksi pada sesuatu. Dan ternyata, tepat di atas mereka saat ini terdapat seonggok bongkaan misterius raksasa yang terbentuk dari ratusan atau bahkan ribuan honju serta yoju. Hosina jadi paham jeritan kaiju merah saat terkena ultinya si Mina tadi bukanlah jeritan sebelum ajal menjemputnya. Melainkan, sebuah perintah untuk mengumpulkan semua kaiju jadi satu. Okonogi lalu melaporkan bahwa kekuatan bongkaan kaiju itu masih terus meningkat dan bisa dipastikan itu adalah sebuah bom raksasa yang diyakini setara dengan 20 ribu ton TNT atau setara dengan sebuah bom nuklir. Gobloinya di sini, dua NPC yang mungkin pas SMA gak dengerin gurunya pas lagi materi kimia malah menembaki bom kaiju itu yang untungnya cuma mengenai beberapa kaiju di sekitarnya doang. Kaiju merah yang masih hidup pun memberitahukan bahwa pertarungan mereka saat ini bisa dinyatakan seri. Di tengah rasa bingung harus melakukan apa Kafka terlihat melaju yang jelas buat semua orang di sana terkejut bukan main melihatnya. Hosina yang mau mengejarnya pun langsung terhenti begitu menyadari pergerakan Kafka saat ini bukanlah pergerakan yang bisa dilakukan oleh seseorang berkekuatan 1%. Dan inilah momen-momen yang sudah kita tunggu sejak tadi. Melihat wujud asli Kafka yang ternyata adalah sang kaiju nomor 8 sontak semua orang di sana pun sangat-sangat tergajut dibuatnya. Di lain sisi, meskipun Hosina telah mencurigainya sejak awal tapi entah sejak kapan dia mulai tertarik dengan si Kafka sehingga membuatnya jadi lupa dan mengabaikan kemungkinan yang ada tepat di depan matanya. Setelah Kafka meminta maaf pada Hosina meminta maaf pada Kikoro yang sudah susah payah merahasiakannya meminta maaf pada semua orang di divisi ketiga meminta maaf pada Ichikawa karena tidak bisa menepati janji untuk tidak gegaba dan merasa sedih karena apa yang ia lakukan saat ini sama saja seperti membuang harapan untuk bisa berada di sisinya Mina. Tapi demi semua orang yang telah berjuang Kafka adalah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sampai pada akhirnya Setelah Kafka menjauhkan bom kaiju dan terjatuh ke tanah Mina langsung memerintahkan pada semua orang untuk menunduk dan mengaktifkan perisai pelindung masing-masing. Karena beberapa detik setelahnya bom pun meledak dengan kekuatan yang sama sekali tidak ngotak. Sungguh sangat heroik sekali om-om yang satu ini Demi melindungi dua personel yang terlalu dekat dari titik ledakan Kafka sampai rela pasang badan menerima semua ledakan yang terlalu dasyat tadi Setelah ledakan meredah napel ke Kafka yang sedih karena telah mengacaukan semua hal dalam hidupnya Dan karena dapat ledakan tadi tangan serta kakinya saat ini jadi mati rasa sehingga membuatnya jadi gak bisa bergerak sama sekali Dan berakhirlah Alur cerita anime kaiju nomor 8 Episode ke 10 Wah, wah, wah Episode terepik, confirmed Dari menit keberapa itu Gue udah wanti-wanti nih Apa saja nih momenik kita Tata, ceta, gudu deh koyo eh Eh, ternyata bener Mina muncul blar-blar-blar Mak jreng si kaiju nomor 10 Hore-hore Yipi-yipi Dan blam Boom kaiju membuat momen epic tadi muncul Dan jujur aja Gue agak sulit mendefinisikan pendapat dalam otak ini Tapi Meskipun agak kurang epic Pas momen munculnya si Kafka Dan finishingnya tadi Namun ya Itu udah cukup Membuat episode ke 10 ini Jadi episode ter-the-best Sepanjang 10 minggu anime ini berlangsung Kalian sependapat sama gue Atau enggak Apalagi nih ya Tinggal 2 episode lagi Udah tamat loh Kayaknya gak mungkin banget 2 episode terakhir nanti Itu bakalan Jadi se-epik atau setara epiknya Dengan episode ke 10 ini deh Oh iya Buat yang asal komen Lo bang di channel Diabloce Dia channelnya ini Kok sampai episode 50-an bang Ade Berapa kali gue bilang Kalau ngecek itu di google Di situs my animal list Mal Atau otak-otaku Anime dan manga itu Beda Episode dan capture itu Juga beda Artinya Apa yang dibawakan oleh Admin channel Diabloce Betul Kalau ngeliat Admin Diabloce DM gue Ntar gue joinin ke grupnya Bang Ultra Adalah Alur manga Nia Tolong dicek di google Apa bedanya anime dan manga Apa bedanya episode anime Dan capture manga Dan kenapa anime seringkali Hanya 12 atau 13 episode Punya hp gak dibuat googling Biar pinter Itu hp atau batu kotak prasejarah Beli hp alasan buat belajar Eh dibuat searching aja males Kalau paketannya cuma buat youtube-an doang Ya searching lah di youtube kan bisa Malah ada penjelasannya kayak ini Atau yang ini Ayo Mau alasan apa lagi guys Gak bisa kan Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!